selamat menikmati atau 10 18 dikurangi 9 sama dengan 9 dan 3 nya karena sudah dipinjam 1 maka ini tinggal 2 2 ditambah 0 sama dengan 2 jawabannya nomor 1 2,9 nomor 2 0,253 dikurangi 0,049 ini 3 dikurangi 9 itu tidak bisa maka harus pinjam 1 dari depan sehingga menjadi 13 13 dikurangi 9 sama dengan 4 ini 5 sudah dipinjam 1 berarti tinggal 4 ya 4 dikurangi 4 sama dengan 0 2 dikurangi 0 sama dengan 2 jadi jawabannya 0,204 atau 0,204 oke itu untuk nomor 2 nomor 3 0,197 dikurangi 0,058 ini juga harus meminjam ya karena tidak bisa langsung 7 dikurangi 8 tidak bisa maka pinjam 1 1 tambah 10 maaf 17 dikurangi 8 sama dengan 9 ini 9 sudah dipinjam 1 tadi sehingga tinggal 8 8 dikurangi 5 sama dengan 3 1 dikurangi 0 sama dengan 1 jadi jawabannya adalah 0,139 nomor 4 0,5 dikurangi 0,125 nah ini kita lihat 0,5 dikurangi 0,125 seperti dalam penjelasan materi sebelumnya jika ada angka seperti ini maka kita bisa menambahkan angka 0 disini supaya supaya menjadi sama ya jadi pecahan 3 desimal supaya sama nah baru kita kurangi 0 kurangi 5 tidak bisa maka pinjam dari depannya pinjam 1 sehingga 10 10 dikurangi 5 sama dengan 5 ini juga 0 0 nya minjam 1 dari sini ya sehingga jadi 10 tapi tadi ini sudah dipinjam 1 sehingga ini tinggal 9 nah 9 dikurangi 2 sama dengan 7 sedangkan 5 tadi sudah dipinjam 1 oleh angka di belakangnya sehingga ini menjadi 4 4 dikurangi 1 sama dengan 3 jadi jawabannya 0,375 nah ini seperti ini kalau ada soal seperti ini 0 nya berarti dikurangi minjamnya dari depan ya jadi kalau ini minjam sudah dikurangi terlebih dahulu sama angka di belakangnya itu kurang lebih penjelasannya untuk nomor 4 yang jawabannya 0 0,375 berikutnya nomor 5 1,3 dikurangi 0,96 ini kita tambahkan 0 nya supaya sama supaya tidak bingung juga boleh ditambahkan 0 untuk membuat menjadi pecahan 2 0 dikurangi 6 itu tidak bisa maka kita pinjam dari depan sehingga menjadi 10 10 dikurangi 6 sama dengan 4 nah ini 3 3 sudah dipinjam 1 berarti ini tinggal 2 2 dikurangi 9 itu tidak bisa maka pinjam dari depan sehingga menjadi 12 12 dikurangi 9 sama dengan 3 koma ini 1 sudah dipinjam tadi ke belakang ya jadi menjadi 0 maka jawabannya adalah 0,34 kemudian soal nomor 6 3,05 dikurangi 1,347 1,347 0 tidak bisa ini 0 ya 0 tidak bisa dikurangi 7 sehingga kita harus pinjam dari depannya sehingga disini menjadi 10 10 kurangi 7 sama dengan 3 ini sudah dipinjam 1 berarti tinggal 4 4 kurangi 4 sama dengan 0 ini 0 kurangi 3 tidak bisa maka kita pinjam dari depannya sehingga jadi 10 10 dikurangi 3 sama dengan 7 3 nya sudah dipinjam 1 sama angka sebelumnya jadi tinggal 2 2 dikurangi 1 sama dengan 1 maka jawabannya adalah 1,703 nomor 7 2,065 dikurangi 0,52 0,52 5 5 dikurangi 0 sama dengan 5 6 kurangi 2 sama dengan 4 0 kurangi 5 tidak bisa maka pinjam 1 sehingga ini menjadi 10 10 dikurangi 5 sama dengan 5 nah yang 2 ini sudah dipinjam 1 berarti ini tinggal 1 ya 1 dikurangi 0 sama dengan 1 jadi jawaban nomor 7 adalah 1,545 nomor 8 1,520 dikurangi 0,71 0 dikurangi 0 berarti 0 ini sebenarnya gak ditulis juga gak apa-apa ya bisa hilang 2 dikurangi 1 sama dengan 1 5 dikurangi 7 itu tidak bisa maka kita pinjam 1 dari depan sehingga menjadi 15 15 dikurangi 7 sama dengan B8 satunya sudah dipinjam oleh angka di depannya menjadi 0 jadi jawabannya 0,810 0,810 ini angka 0 di belakang tidak ditulis juga tidak apa-apa ya jadi jawabannya 0,81 itu juga sudah betul nomor 9 1,225 dikurangi 0,03 5 dikurangi 0 sama dengan 5 2 dikurangi 3 itu tidak bisa maka kita pinjam 1 dari depannya sehingga menjadi 12 12 kurangi 3 sama dengan 9 ini sudah tinggal 1 1 tambah 0 sama dengan 1 eh maaf 1 dikurangi 0 sama dengan 1 dan ini 1 dikurangi 0 sama dengan 1 maka jawabannya adalah 1,195 terakhir nomor 10 0,956 0,956 dikurangi 0,817 6 kurangi 7 atau 6 tidak bisa jadi pinjam 1 16 kurangi 7 16 kurangi 7 sama dengan 9 5 nya sudah dipinjam 1 sehingga menjadi 4 4 dikurangi 1 sama dengan 3 9 dikurangi 8 sama dengan 1 ini nya 0, jadi jawabannya adalah 0,139 nah anak-anak kalau ada yang sudah mengerjakan soal ini ini jawabannya sudah kita bahas bersama ya tinggal anak-anak periksa saja jawabannya sudah sama atau belum sudah betul atau belum jika ada yang masih belum mengerti bisa tulis di kolom komentar nanti untuk menanyakan apa yang perlu ditanyakan baik demikian penjelasan dari bapak sekian dan terima kasih see you